Halo selamat sore buat teman-teman semuanya khususnya follower Masylarus Banyuwangi kali ini Masylarus Banyuwangi berada di Pantai Mustika ini merupakan salah satu wisata atau destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi Selatan khususnya di Kecamatan Pesanggaran jadi tepatnya masuk wilayah Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi di Pantai Mustika ini berdekatan langsung dengan Pantai Pancar ya teman-teman jadi kalau teman-teman dari Pulau Merah mau ke Pancar pasti melewati pantai ini karena memang lokasinya sangat berdekatan dengan Pantai Pancar suasananya cukup sepi ya kalau sore hari saya hari minggu ini datang ke sini sebenarnya mau ke Pantai Pancar kebetulan saya mencoba mampir ke Pantai Mustika tapi suasananya sepi tidak ada karcis ya yang di pintu masuk tadi tidak ada penjaganya jadi saya langsung masuk bersama dengan teman-teman nah ini merupakan salah satu pantai yang cukup menarik teman-teman bisa datang ke sini sebagai alternatif wisata selain Pantai Pulau Merah dan Pantai Raja Kusi atau mungkin di Pantai apa itu yang sebelah nah teman-teman jadi Pantai Mustika ini merupakan salah satu pantai alternatif selain Pantai Lampon ada Pantai Pancar ada Pantai Pulau Merah Raja Kusi sama Sukomade atau ke Teluk Ijo jadi teman-teman bisa memilih dari berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi Selatan khususnya di Kecamatan Pesanggaran ayo datang ke Banyuwangi pasti Anda ingin kembali Masa Laro saja sudah ke sini kalian kapan? saya tunggu kehadirannya buat teman-teman sobat wisata untuk datang di tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Kecamatan Pesanggaran ayo datang ke Banyuwangi pasti Anda ingin kembali nah teman-teman seperti ini ya suasananya di Pantai Mustika menarik ya kalau Anda datang ke sini jadi ini salah satu wisata alternatif juga sebenarnya untuk berlibur di hari Minggu atau hari libur nasional bersama keluarga jadi teman-teman bisa melihat suasananya di sore hari tempatnya asik loh teman-teman bentang pantainya luas jadi kalau teman-teman mau melihat situasi pantai yang cukup indah di sore hari melihat matahari terbenam atau matahari terbit Anda bisa datang di sini ya teman-teman nah ini situasinya asik kan seru pokoknya jadi bisa menjadi wisata alternatif ini ya ayo yang sudah pernah datang ke Pantai Mustika silahkan komentar saya tunggu komentarnya teman-teman nah ini ya beberapa pohon kelapa yang ada di sekitaran Pantai Mustika jadi teman-teman kalau di sini misalnya Allah suasananya nyaman sejuk sekali anginnya semilir luar biasa nah itu ya pantainya keren kan ayo ke Banyuwangi pasti Anda ingin kembali luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati